Musim hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di Kabupaten Merangin, padahal saat ini sudah memasuki akhir Mei, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Dalam kondisi ini dikhawatirkan akan memicu longsor dan banjir masih terjadi. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi, Dinas Pekerjaan Umum Merangin mengatakan, selama bulan puasa alat berat disiagakan di tempat-tempat rawan longsor, yakni kawasan Muara Siau, Sungai Manau, dan Tabir Barat. Penanganan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum saat terjadi longsor, menurut AD Kasubag Jalan Dinas Pekerjaan Umum, hanya membuang material dari tengah jalan, sehingga pengguna jalan bisa melewatinya. Sementara untuk perbaikan jalan yang rusak karena longsor, harus dilakukan penganggaran terlebih dahulu. Akan menyiagakan alat berat, nanti apabila ada laporan dari masyarakat tentang longsor atau bencana, kita akan langsung memobilisasi alat ke tempat lokasi kejadian, yang nantinya sifat penanganannya, sifat darurat yang penting masyarakat bisa.